Intro Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo atau Jokowi meresmikan Bendungan Paseloreng dan Bendungan Gilireng Kamis 9 September 2021 di Bendungan Paseloreng di Saarajang, kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajuk Sulawesi Selatan Presiden Jokowi meyakini keberadaan infrastruktur ini akan sangat bermanfaat untuk mendukung Sulawesi Selatan sebagai lumbung pangan nasional Selain untuk mendukung sektor pertanian, Bendungan Multifungsi ini juga bermanfaat untuk mendukung ketahanan air, mereduksi banjir sungai Gilireng sebesar 489 meter kubik per detik serta menyediakan air baku 145 liter per detik yang akan melayani 6 kecamatan di Kabupaten Wajuk Sehingga kita harapkan dengan suplai air yang ada akan meningkatkan frekuensi tanam yang mungkin 1 bisa jadi 3 atau 2 Sehingga meningkatkan produktivitas lahan serta akhirnya bisa kita harapkan meningkatkan kesejahteraan petani Bendungan ini juga bermanfaat untuk ketahanan air Bandungan ini dibangun dengan biaya Rp771 miliar dan menyediakan air baku 145 liter per detik yang akan melayani 6 kecamatan di Kabupaten Wajuk Bendungan ini dibangun dengan biaya Rp771 miliar memiliki kapasitas tampung yang sangat besar yaitu sekitar 138 juta meter kubik serta luas genangan 1.258 hektare Bendungan ini mampu mengairi sawah seluas 8.500 hektare Tim Redaksi melaporkan